Buah nanas bunga melati, oleh-oleh dari tamasya, kerja ikhlas dari hati, keluh kesah jangan dimanja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar nih teman-teman semuanya Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin Kali ini seperti biasa ya aku mau share aktivitas aku lagi Dan tadi tuh aku awali kegiatan aku dengan ngambil sereh Jadi kali ini tuh aku mau masak teman-teman mau bikin gulai gitu Jadi aku tuh ngambil sereh gitu ya Dan ini tuh aku mau gulai kacang panjang dicampur sama kentang Karena memang beneran kayak udah gak ada lagi gitu ya yang pengen aku masak gitu Kayak udah bener-bener bingung banget gitu teman-teman mau masak apa Karena aku tuh pengen masaknya tuh yang berkuah gitu Alhasil yaudah aku gabungin aja deh kacang panjang sama kentang Entah nyambung entah enggak Yang penting kalau udah dimasak mah enak aja Kalau untuk bumbu gula itu mah biasa aja ya teman-teman Bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, cabai gitu ya Pokoknya begitu-begitu aja lah ya Aku tuh gak ada yang aneh-aneh sih kalau masak Dan sebelum lanjut ke videonya ini ya teman-teman Aku kasih informasi dulu ya Kalau video aku hanya aku upload di channel youtube aku Dan di fanspec aku di Adbun Datun Rumah Kayu Jadi kalau ada fanspec Bunda Twin Fans Atau Bunda Twin-Bunda Twin yang lainnya gitu ya Teman-teman yang mengupload video aku Berarti akun tersebut adalah akun palsu ya Karena aku tuh cuma punya satu fanspec Yaitu Adbun Datun Rumah Kayu Jadi kalau misalnya nih kalian nemuin video aku diupload oleh fanspec lain Berarti akun tersebut akun palsu Dan mohon bantuan ya untuk dilaporkan akun tersebut Oke deh balik lagi ke videonya Nah ini tuh untuk si santannya udah mendidih Langsung aja aku masukin kacang panjangnya ya tadi Terus disini tuh langsung juga aku masukin untuk kentangnya Karena menurut aku kacang panjang sama kentang itu Nggak terlalu yang perlu lama banget masak gitu ya teman-teman Itu juga cepat lembutnya Cepat juga matengnya gitu ya Apalagi kalau di video kayak gini teman-teman Aduh semua itu serba cepat ya teman-teman Yang kayak misalnya bisa Yang aslinya itu kayak masaknya itu Satu jam setengah jam itu mah bisa dibikin jadi lima menit doang gitu ya Oke deh teman-teman Jangan lupa untuk ditambahin garam Ditambahin micin Atau penyedap rasa lainnya ya Pokoknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing Kalau aku mah sebenarnya Nggak jago masak ya teman-teman Tapi insya Allah apa yang aku masak itu bisa dimakan gitu ya Udah alhamdulillah pokoknya Apalagi ya teman-teman Aku itu memang tim yang selalu masak Jadi mungkin kalau kalian yang ikutin aku dari lama gitu ya Kalian tuh pasti tau banget Aku itu memang selalu masak teman-teman Sering banget aku share konten aku masak gitu ya Mungkin kayak sering banget lah gitu ya Hampir setiap hari aku tunggu konten Tentang kegiatan aku beberes masak ya teman-teman Karena aku juga ingin menginspirasi kalian gitu ya Kalau misalnya kita itu Kalau misalnya bisa diusahain ya Kenapa nggak harus masak gitu Kalau memang bisa buat masak tiap hari ya Kenapa nggak gitu ya teman-teman Oke deh ini dia menu kami hari ini Gula kentang sama kacang panjang Alhamdulillah ini udah mateng Oke teman-teman disini tuh Aku agak sedikit kelupaan ya Tadi teman-teman aku tuh pengen masak Lauk buat anak-anak gitu ya Maunya sih tadi itu aja Sekalian dimasak gitu ya Pas lagi masak gulai bisa disambi gitu Tapi karena aku lupa Jadi ya baru deh sekarang tuh Kepanasin wajan Dan aku kasih minyak Terus ini aku goreng ikan Buat anak-anak Ikan ini udah aku kasih Bumbu ya teman-teman Udah aku kasih bumbu Ya kayak Sedikit ketumbar Terus juga aku kasih sedikit Merica juga Biar ada pedas-pedasnya Terus aku juga kasih kunyit Kasih garam Kasih rohiko gitu ya Sebenernya sih enak teman-teman Kalau misalnya dikasih Kayak bawang putih gitu Atau bawang merah Yang dihalusin gitu ya Cuman karena kali ini Aku pengen buru-buru Pengen cepet-cepet aja gitu Yang penting ini tuh ada rasanya gitu ya Teman-teman Dan anak-anak itu Pasti udah lahap aja sih Makannya Karena aku tuh Gak bisa ya Ngasih lauk kami tuh Buat anak-anak Yang gulai ini Karena dia tuh Cabai rawit teman-teman Jadi pedas Dan kalau misalnya Aku kasih ke anak-anak Pasti anak-anak tuh Gak bakalan kuat gitu ya Jadi yaudah gak apa-apa Anak-anak makan ikan aja Nah ini aku bikin ikannya tuh Lumayan banyak ya Ini tuh bisa buat dua kali makan gitu Buat anak-anak Buat makan sekarang Sama nanti makan malam juga Atau buat sekalian besok pagi gitu Pokoknya tergantung sih Anak-anak itu Mau makan apa enggak Oke deh teman-teman Singkat cerita nih teman-teman Udah beres aja Aku tuh urusan masak-pemasak ya teman-teman Udah ready aja Lau kami hari ini Ada goreng ikan Buat anak-anak Terus juga ada gulai gitu ya Buat aku sama pak suami Pokoknya alhamdulillah banget deh ya Kalau misalnya udah masak ini Itu udah lega Gak apa-apa Menunya sederhana Yang teman-teman Yang penting bisa makan Dan pastinya bisa mengenyangkan gitu ya Mungkin kalau sebagian dari kalian Itu heran kok Kalau misalnya aku masak menunya Kayak gitu-gitu aja Kalau gak sambel-sambelan Terus gitu ya teman-teman Apa gak mules gitu ya Aku tuh sebenarnya Bukan gak mau ya teman-teman Masak menu-menu yang lain Tapi yang mau gimana lagi Keluarga kami tuh ya Doyannya begitu Jadi aku tuh gak bisa juga Maksain gitu ya teman-teman Untuk keluarga itu Makan yang lain Kalau misalnya mereka gak suka gitu ya Terutama pak suami Apalagi kan pak suami itu kerja Teman-teman Kalau misalnya aku masak menu Yang dia gak suka Kasian dong Ntar pak suami gak Selera makan gitu kan Sedangkan dia udah capek kerja Oke deh teman-teman Lanjut ke videonya lagi Kali ini tuh Aku lanjutin buat nyuci piring Video kali ini tuh Masya Allah Aku bener-bener Lumayan excited ya teman-teman Buat voiceover ini Karena seperti yang kalian lihat Di judul dan juga Di thumbnail ya teman-teman Hari ini tuh Aku akan Kali ini aku akan share gitu ya Video proses renovasi Di hari pertama Masya Allah Tabarokallah Rasanya tuh Kayak bener-bener Excited Bener rasanya teman-teman Aku tuh dengan renovasi ini Walaupun Apa ya Kayak renovasi ini tuh Mungkin bakalan Masih agak lama gitu ya Beresnya Ya gak lama-lama banget sih Kalau menurut si tukang Gitu ya teman-teman Gak nyampe sebulan juga Udah ready Udah jadilah gitu ya teman-teman Karena kan aku kan Gak yang bener-bener Sampai semuanya itu Harus beres cantik gitu Enggak ya Yang penting Udah ke berdiri Dinding batu-batanya Udah ke lantai Udah ke atap gitu Tapi kalau misalnya memang Nanti tuh ada Rezeki gitu ya Pengen sekalian Di plaster di bagian dalamnya Cuman kalau misalnya Memang belum ada rezekinya Ya gak apa-apa Segitu aja dulu Yang penting Udah ke lantai gitu ya Teman-teman Pokoknya sekarang-sekarang ini Aku tuh banyak-banyakin Berdoa aja Semoga Allah Lancakan rezeki kami Jadi nanti tuh Biar bisa sekalian gitu Teman-teman Kayak di plaster di bagian dalam Gitu kan Ya semoga aja lah teman-teman Karena kan rezeki Gak berpintu ya Teman-teman Jadi bisa datang Dari arah mana aja Mungkin kalian Yang ngikutin aku juga Udah kayak gak sabar gitu ya Teman-teman Ingin lihat Proses renovasi aku tuh Gimana gitu ya Teman-teman Insya Allah Aku akan selalu share Aku tuh mungkin Bakalan nyematin Sedikit penggalan-penggalan Video renovasi itu Di apa ya Di video-video Daily vlog aku Teman-teman Jadi mungkin Entah di pertengahan video Entah di akhir video Pasti aku bakal masukin Dari hari pertama Hari kedua Hari ketiga Pokoknya seterusnya aku usahain Tapi kalau misalnya nanti Memang ada kendala Gitu ya Atau misalnya nih Di hari kelima Sampai ke sepuluh Misalnya gitu kan Itu prosesnya Masang bata Terus gitu Nah itu paling nanti Aku gabung-gabungin aja Gitu videonya teman-teman Ya biar apa ya Biar kayak kalian juga Gak bosan gitu kan Ngeliatin videonya Yang begitu-begitu doang Gitu Atau mungkin kalian Punya Apa ya Punya saran nih Gimana bagusnya Apakah kalian tuh pengennya Kalau misalnya proses renovasi Itu ya renovasi doang Gitu teman-teman Aku share Nah kalau misalnya Kalian pengen kayak gitu Otomatis aku gak bakalan Bisa share setiap hari Gitu teman-teman Maksudnya setiap hari Gitu ya Untuk proses renovasinya Karena harus ngumpul-ngumpulin Videonya dulu Gitu Tapi kalau aku sendiri sih Teman-teman lebih seneng Kalau videonya itu Aku gabungin aja Di daily vlog aku Jadi Apa ya Kegiatan aku Pas hari Apa namanya Hari renovasi itu Gimana gitu kan Proses renovasi hari itu Gimana gitu kan Terus juga kayak Perkembang renovasinya Gimana gitu Pengennya aku tuh Share setiap hari Gitu ya Semoga lah aku bisa Teman-teman Oke deh teman-teman Balik ke videonya lagi Setelah tadi Aku tuh nyuci piring Disini aku mau sikatin Sedikit lantainya Karena lumayan berminyak Gitu ya Jadi disini tuh Aku mau sikatin dulu Tadi udah aku kasih sabun juga Biar kayak gak Terlalu licin lah gitu Oke lanjut Oke lanjut disini Aku mau ngangkatin Jemuran pakaian aku Teman-teman Karena memang Ini tuh udah lumayan Sore banget Teman-teman Ini tuh juga cuaca Udah mulai Agak gelap-gelap Mendung-mendung Gimana gitu ya Jadi disini aku Mengangkatin pakaian aku Takutnya kalau udah Terlalu lama Dibiarin di luar Dan cuacanya itu Mendung Pakaiannya bakalan Jadi lembab lagi Gitu Jadi harus buru-buru Diangkat nih Oke teman-teman Ini di keesokan Harinya ya Teman-teman Ini tuh pagi Jadi ini tuh Udah lumayan siang Sekitar jam delapanan Gitu teman-teman Ini aku kedatangan Tamu Yang aku tunggu-tunggu Caila tamu Ini tuh pak tukang ya Teman-teman Jadi tukangnya itu Ada dua orang Nah bapak ini adalah Tukang utamanya teman-teman Yang ini ya Yang lagi ngomong sama aku Yang arah Di depan pagar gitu ya Dan yang satunya itu Yang ngebantuin bapaknya Gitu teman-teman Nah sebenarnya Satu lagi itu Harusnya pak suami ya Teman-teman Yang bapak yang bertugas Sebagai kenek Cuman karena kebetulan Hari ini pak suami tuh Ada kerjaan yang bener-bener Gak bisa digantiin Sama orang lain gitu loh Teman-teman Udah keburu janji gitu ya Terus udah Pokoknya bener-bener Gak bisa gitu teman-teman Dan juga informasi Bapak tukang ini Mau datang hari ini tuh Kayak salah Salah tangkep gitu Pak suami Pak suami mikirnya tuh Minggu depan teman-teman Eh ternyata malah minggu ini Dan pak suami udah keburu Bikin janji kerjaan Sama orang lain Alhasil Pak suami tuh Ngasih tau ke pak tukang Cuman kata pak tukang Gak apa-apa Karena hari ini tuh Belum yang terlalu banyak kerjaan Gitu ya Palingan hari ini tuh Cuman mau ngegali fondasi Nah teman-teman Ini tuh di hari pertama Proses renovasi dapur aku Bismillah Aku mohon doanya ya teman-teman Semoga proses renovasi ini Berjalan lancar Dan juga Dananya insyaallah Itu juga lancar gitu ya Teman-teman Cukup gitu Nah ini pak tukang Lagi ngukur-ngukurin gitu Teman-teman Buat bikin fondasi gitu ya Pokoknya hari ini tuh Pak tukang mau gali-gali fondasi Mau bikin-bikin Apa sih namanya ya Mau bikin Jalur fondasi itu gimana gitu Dan mohon maaf Itu tuh pak tukang Pakai dulu sementara Itu adalah pelepas sawit ya Karena memang Pak suami itu kan Ngiranya itu minggu depan Teman-teman Jadi belum sempet Nyari kayu gitu Cuman nanti bakalan diganti Si teman-teman Kayunya ini Pakai tiang-tiang Yang ada di dapur Kayu aku itu Yang aku ngerebus air itu Teman-teman Karena memang itu Bakalan kena gitu ya Di apa Di lubang fondasi Jadi nanti bakalan diganti Semua tiang-tiangnya Pakai kayu ini Karena kayu ini kan Juga lumayan keras-keras Gitu ya Pokoknya aku bilang aja Ke pak tukangnya gitu ya Teman-teman Diusahain aja pak Gimana bagusnya gitu ya Mana yang bisa dipakai Dipakai aja Karena jujur aku juga Gak tau harus gimana Teman-teman Pokoknya hari ini Aku beneran rempong Banget teman-teman Mana anak-anak itu Rewel Belum lagi Aku tuh harus bolak-balik Kayak ke warung lah Gitu ya Beli snack buat bapak ini Gitu teman-teman Belum Pokoknya segala macem deh Teman-teman Jadi aku tuh lumayan repot Banget hari ini Makanya aku tuh Gak bisa terlalu videoin Pokoknya aku videoin Sedikit-sedikit aja Karena kalau terlalu banyak juga Mau videoin apa gitu kan Sedangkan pak tukangnya Kerjanya begini-begini aja Gitu teman-teman Paling nanti aku liatin aja Ke kalian Gimana progres-progres Yang udah dikerjain Sama pak tukangnya Hari ini Jadi ini pak tukangnya Lagi buka Ini ya teman-teman Dapur aku ini ya Dapur ala-ala Dapur kayu aku ini Jadi ini tuh Mau dibongkar gitu Karena memang Untuk si lubang fondasi Itu tuh Bakalan kena gitu Teman-teman Di dapur ini Jadinya ini tuh dibuka Oh iya teman-teman Disini sedikit informasi ya Jadi yang mau aku renovasi itu Adalah dapur aku ini ya Teman-teman Jadi mau bikin dapur baru Kamar mandi baru gitu ya Terus juga Kalau menurut Yang di Apa ya Yang diperencanakan awalnya Itu pake sedikit Laundry room Teman-teman Pokoknya nanti Aku bakalan liatin deh Kekalian gimana fondasi-fondasinya Dan bakalan aku jelasin Pokoknya kalian itu Selalu ikutin terus Video-video aku Dan pantau terus Perkembang renovasi Dapur aku ya teman-teman Ya walaupun Renovasinya itu Gak seperti orang-orang Teman-teman Kalau misalnya habis di renovasi Langsung keliatan Wow gitu ya Nah kalau aku Kalian tuh jangan berharap gitu ya Karena aku juga Gak yang bakalan bisa Bikin dapur aku ini Berubah jadi wow banget Teman-teman Tapi setidaknya Aku tuh berharap Dapur aku ini Bakalan jauh lebih kokoh Daripada yang sekarang ini Pak tukang aja Teman-teman Ngeliat kondisi Papan-papan di dapur aku itu Dia tuh bilang Ya ampun Ini mah dapur Udah gak bakalan Bertahan lama gitu Karena memang Dinding itu Semuanya udah Berbubuk teman-teman Pokoknya itu parah banget Mungkin keliatan Bagus aja di kamera Karena kan dia udah Dicet teman-teman Tapi kalau aslinya Itu beneran Rapuh semua papannya Teman-teman Cuman ya gitu deh Teman-teman Ya mau gimana gitu ya Selama ini kan belum ada budgetnya Dan barokallah Sekarang itu udah Lumayan ada budgetnya Dan semoga aja lah Teman-teman semuanya Ini berjalan lancar Pokoknya aku tuh Gak henti-hentinya Meminta doa Dari kalian semua ya Teman-teman Agar prosesnya Itu bener-bener Berjalan dengan lancar Dan sesuai Dengan apa Yang kami harapkan Nah teman-teman Dilanjut ya Setelah pak tukang Ngebuka-bukain Si dapur aku tadi Disini pak tukangnya tuh Lanjut ngegaliin fondasi Dan tara Ini udah di sore hari aja Pokoknya aku singkatin aja videonya Ini tuh fondasinya Udah beres nih teman-teman Digali Maksudnya lobang-lobangnya gitu Udah beres digali Belum beres banget sih semua Masih ada sih Beberapa titik lagi Yang belum digali Cuman ini udah lumayan kesorean Dan kebetulan ini pak suami Udah pulang kerja Jadinya pak tukang itu Menjelaskan beberapa hal Ke pak suami Dan disini tuh Aku cuman nge-record aja Teman-teman Cuman kayak ngeliatin dong Ke kalian Nah seperti ini ya teman-teman Penampakan fondasinya Jadi posisinya itu Kayak gak lurus gitu loh Teman-teman kesana gitu ya Itu kalian misalnya Kena ada bapak tukang Yang warna biru bajunya Itu kan kesana tuh Gak ada lubangnya Karena memang yang di bagian Bapak tukang yang duduk itu Adalah safety tank aku Teman-teman Jadi itu tuh Dilewatin gitu loh Teman-teman Nah alhamdulillah teman-teman Untuk kerjaan hari ini Pak tukangnya itu Udah beres dulu gitu ya Dengan bahan Beberapa bahan gitu Teman-teman Untuk hari ini Jadi insya Allah Itu bakalan disambung Besok lagi gitu ya Jadi untuk hari pertama Teman-teman Masih seperti ini sih Teman-teman ya Masih fondasi Tapi kalian tau gak sih Teman-teman Aku ngeliat Apa lubang fondasi ini Kayak udah digali tuh Kayak berasa langsung Masya Allah Atau barokallah gitu ya Bakalan kayak gini kah Nanti gitu teman-teman Untuk dapur aku Kayak bakalan berasa beda Gitu ya teman-teman Pokoknya aku minta doanya ya Sekali lagi aku minta doanya Sama kalian semua Doain semoga lancar Pokoknya teman-teman Seperti inilah ya Untuk keadaan fondasinya Yang udah aku liatin tadi Terus juga Disini tuh sebenernya Aku agak rada was-was ya Pas mau nyuci Karena kan airnya tuh Pasti bakalan ngalir kesini Cuman ke tempat tukangnya Gak apa-apa Itu akhirnya pasti bakalan Cepat kering kok Pasti bakalan cepat meresap Alhasil ya udah Aku tetap Kayak beraktifitas biasa Teman-teman Dan ini tuh Walaupun dapur aku akan Derenovasi Ini tuh gak bakalan Di bongkar ya teman-teman Pokoknya kayak gini aja sih Teman-teman Fondasinya itu Di luar dapur aku Yang sekarang dulu Oke deh teman-teman Sekian dulu ya Untuk perkembangan Proses renovasi Hari pertama Insya Allah nanti Aku akan update Proses renovasi Di hari kedua ya Ikutin terus Video-video terbaru Dari aku Oh ya teman-teman Sampai disini dulu ya Untuk video aku kali ini Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax